Angkatan bersenjata Ukraina melancarkan serangan besar-besaran di lima wilayah Rusia pada minggu 4 Juni. Namun serangan itu dapat digagalkan oleh militer Moskow. Rusia pun langsung memberikan aksi balasan dengan mengaktifkan lagi serangan di wilayah Zaporizhia. Permusuhan aktif di wilayah Zaporizhia di area Fremevsky berlanjut mulai pukul 4 pagi waktu setempat. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Gerakan Publik Kami bersama Rusia Vladimir Rogov. Sejak dini hari yang dimulai pukul 4 pagi yang menyebut pertempuran sengit dilanjutkan di area langkah Fremevsky yang dimulai kemarin. Musuh melancarkan serangan yang bahkan lebih besar dari kemarin mendekati upaya untuk menerobos dalam skala yang lebih besar dan secara terorganisir. Pasukan ditempatkan di beberapa titik untuk mengepung pasukan Ukraina. Titik-titik ini berada di area desa Novopol, Priyutnoye, Novodarovka, dan Rivnopol. Seluruhnya berada di barat daya Fremevsky dekat perbatasan wilayah Zaporizhia. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sebelumnya melaporkan bahwa musuh melancarkan serangan besar-besaran di lima sektor depan ke arah Yusnodonets. Ada enam batalion mekanik dan dua tank yang dipakai musuh untuk melakukan serangan. Namun serangan itu berhasil dipukul mundur dan menibulkan kerugian besar bagi Ukraina. Rusia melaporkan lebih dari 250 personel tewas, 16 tank, 3 kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja rusak. Terima kasih telah menonton!